Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi dengan Testa Jahastri di Pelajaran Adab Teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Amin ya rabbal alamin Lalu bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Semoga perasaannya pun sedang senang, gembira, ceria Sebelum pembelajarannya dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warazukhani fahmat Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kepahaman Amin Selanjutnya Ustazah izin sampaikan Aturan pembelajaran terlebih dahulu Yang pertama pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas Lalu yang kedua pastikan fokus Mendengarkan informasi yang disampaikan dulu Yang ketiga pastikan mengerjakan projek hingga tuntas Dan yang keempat merapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan ketika belajar Nah teman-teman Materi adab yang akan Ustazah sampaikan kali ini Yaitu tentang adab ketika bertemu dengan orang lain Adab ketika bertemu dengan orang lain Yang pertama itu tersenyum Senyum tulus adalah bahasa tubuh yang menjadi ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan ya teman-teman Maka dari itu senyuman yang tulus akan membuat hangat pergaulan Rasulullah SAW telah mengajarkan kita agar banyak memberikan senyuman yang tulus Hal ini telah dicontohkan melalui keteladanau dalam kehidupannya sehari-hari Nah dari ada hadis ya teman-teman Yang artinya dari jari Rodiuluan berkata Nabi SAW tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau Semenjak aku masuk Islam Dan tidaklah beliau melihat aku Melainkan beliau tersenyum ke wajahku Jadi ketika teman-teman bertemu dengan orang lain Baik itu bertemu dengan teman sebayanya Teman kakak tingkatnya atau kakak kelasnya Kemudian bertemu dengan ayah atau bunda Pastikan teman-teman tersenyum ketika bertemu Lalu yang kedua mengucapkan salam Di antara hak muslim atas kita adalah memberikan salam ketika menjumpainya Inilah hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim Ucapan salam adalah sebagai berikut Assalamualaikum Yang artinya semoga keselamatan tetap atas kamu sekalian Demikian pula rahmat Allah dan barokahnya Nah selain tersenyum ketika bertemu dengan orang lain Teman-teman silahkan ucapan salam juga Tersenyum lalu sambil mengucapkan salam Contohnya Assalamualaikum Lalu yang ketiga berjabat tangan Amalan berjabat tangan juga dikerjakan oleh para sahabat Khususnya pada saat saling berjumpa Dari kota dah ia berkata Aku bertanya pada Anas Apakah di antara sahabat-sahabat Rasulullah biasa berjabat tangan? Lalu dia menjawab Nah ketika bertemu dengan orang lain juga Teman-teman berjabat tangan ya Lalu disini ada fungsi berjabat tangan Yang pertama menghilangkan kedengkian Yang kedua dosanya diampuni Dan yang ketiga penghormatan kepada orang yang dijumpai Nah ada caranya juga teman-teman untuk berjabat tangan Tidak berjabat tangan dengan lawan jenis Contohnya laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki Dan perempuan berjabat tangan dengan perempuan Lalu ada hadis Yang artinya Asma bin Yazid Dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabat Sesungguhnya Aku tidak pernah berjabat tangan dengan orang Atau dengan seorang perempuan yang bukan mahrum Oleh sebab itu laki-laki boleh berjabat tangan dengan seorang perempuan Yang merupakan istri atau mahrumnya Ada hikmah pelajaran yang bisa diambil teman-teman Dari materi yang ustazah sampaikan tadi ya Yang pertama mengetahui adat ketika bertemu dengan orang lain Yang kedua mengetahui fungsi berjabat tangan Dan yang terakhir mengetahui cara berjabat tangan Lalu ada proyek yang harus teman-teman kerjakan Praktikanlah adat ketika bertemu dengan orang lain Bersama ayah atau bundamu Sesuai dengan yang disampaikan dalam materi adat Yang ustazah tadi sudah sampaikan ya Lalu kirimkan tugas tersebut di classroom Dalam bentuk video Tadi adat berjabat Adat ketika bertemu dengan orang lain itu ada tiga ya Yang pertama tersenyum Kemudian memberikan salam atau mengucapkan salam Dan yang ketiga berjabat tangan Kita tutup Pembelajaran kali ini dengan membaca hamdala bersama ya Kita berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Semesta alam Amin Terima kasih teman-teman Selamat mengejakan proyek Dan tetap semangat belajar di rumah Oh iya Tetap menjaga kesehatan juga ya Teman-teman Ustazahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih